Pemirsa setelah 10 bulan menikah, seorang perempuan di kota Jambi baru mengetahui ternyata suaminya juga seorang perempuan. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku seorang dokter lulusan luar negeri dan pengusaha tambang batu bara agar dapat menikahi korban. Mawar, seorang perempuan warga kenali Asambawa kota Jambi, merasa tertipu terhadap suaminya Ahnaf Arafif yang ternyata seorang perempuan tulen dengan nama Erayani. Berawal dari pertemuan dari aplikasi jodoh pada Mei 2021 lalu, Mawar menikah siri dengan pelaku yang mengaku dokter syaraf lulusan New York pada 18 Juli 2021. Bualan pelaku itu ternyata palsu setelah ibu korban menaruh rasa curiga setelah putrinya 4 bulan menikah karena pelaku tak bisa menunjukkan identitas karena sedang diurus di Dukcapil terkait pergantian status agama karena pelaku mengaku mu'alaf. Kejadian itu korban curahkan di sebuah utas Twitter pada 14 Juni 2022 dan mendapat banyak tanggapan dari para warganet. Ia pun mencurahkan perkenalan pertama dengan pelaku, bukti tangkap layar percakapan dengan pelaku, suara pelaku, hingga saat berhubungan badan korban tidak melihat alat kelamin pelaku karena pelaku sengaja mematikan lampu dan menutup mata korban. Pelaku pun beberapa kali memintai uang korban hingga pada akhir tahun 2021, korban diajak kabur ke daerah Lahat Sumatera Selatan dengan membawa uang korban. Hingga diakui korban dalam utas Twitternya kerugian mencapai 300 juta rupiah. Saat ini kasus tersebut tengah bergulir di pengadilan negeri Jambi. Terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif didakwa dengan Pasal 93 Juntau Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sedangkan korban mengalami trauma mendalam dan tengah perawatan psikiater. Dimas Anjaya Jek TV melaporkan.